Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Kok beli? Soalnya belum makan, belum buka, baru buka pakai air Iya, oke kembali lagi di Icip Icip Spesial Ramadan Enak pok Enak pok Bentunya bareng aku ya Yusita dan Mas Brer Masih dimana lokasinya ini? Kita sekarang berdiri di Jalan Mataram ya? Iya, Lapangan Mataram Lapangan sana dong Iya, ini kawasan Mataram Kawasan Mataram guys Dari tadi kita tuh jalan-jalan bingung mastiin kita mau buka pakai apa Iya betul, karena tadi sempat batalinya cuma pakai air putih doang ya Mas Dam ya Jadi kita pengen yang seger-seger, anget-anget Yang pertama kan kita harus coba yang minuman, makanan apa minum sih itu? Iya nanti coba dilihat aja lah ya Yang makanan tradisional ya Iya betul Semua orang Insya Allah suka Masih disini ya, kita kesana dulu Kita kesana dulu ya guys, yuk Masih disini ya Masih disini ya Masih disini ya Burjo 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 Kalau orang-orang bilang itu burjo Masih hangat, panas Lihat nih Dalamnya ada ketan hitamnya Sama kacang hijau Iya Kan ada santan, santannya lumayan kental ya Terus aku pakenya Rodi Iya Si Ayu nggak Ya Soalnya dia mas perutnya beda Beda ya Saya dari Seharian kan belum makan Iya seharian kan belum makan Jadi Coba dulu Coba dulu ya mas ya Kita coba dulu Tantapan pertama ya tuh Ya kan Oke Jangan lupa Bismillah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Karena tadi kita udah batalin Hmm Hmm Coba air Oke Hmm Saya lebih suka tuh nggak diaduk Oh iya Aku suka diaduk ya Beda nih Jadi variasi nih Hmm Hmm Enak Wah enak banget mas Enak banget Enak nih Aku tadi cuman Berasa ngambil tuh Iya Kacang merah ya Eh apa Beras merah pas Beras merah ya Beras merahnya tuh manis Ketan hitam Lembut Ketan hitam ya Lembut Manis Terus Gurihnya dan santannya tuh berasa Iya betul Saya suka nih Balik Ini cocok banget Jadi menu Berbuka Kuasa Eh Saking enaknya Sorry sorry Tapi ini apa Dan Waktinya tuh kalau menurutku Kalau Untuk Apa Tajil tuh Tajil ya pas lah ya Gak kebanyakan Gak kesedikitan Ya pas ya Di tengah-tengah gitu ya Pas di tengah-tengah Jadi kalau misalnya kita juga bisa nambahin roti Biasanya aku roti dicocolin ya Jadi kayak menambah Sensasinya tuh berbeda Jadi ketika mencoba disantap gitu ya Satu sendoknya ini Ini bener-bener melebur di mulut Ya mas ya Jadi dari roti tawarnya Terus jadi kalau makan ini tuh kayak pas gitu Pas ya Jadi yang mungkin manis Jadi agak Agak Berkurang Berkurang manisnya Betul Over manis Tapi tetep enak gitu ya Ya pas lah rasa-rasanya ya Oke Biasanya nih ya Hmm Kalau udah korengan ya Mantep Hmm Anda ini ya Mintaknya banyak ya Tuh Kalau abis buka biasanya tuh Langsung Langsung Mas Biasanya kalau kuasa bukanya jam berapa ya mas ya Jam 4 Jam 4 sampai Oke Jam 4 Oh Jadi jam 4 biasanya ini sudah ramai Ada orang beli Jadi kalau bisa datangnya jangan mepet maghrib ya Betul Jangan mepet maghrib Jadi kita prepare ya Dan lagi kalau kita Mepet-mepet juga dapetnya juga nggak lengkap ya Betul Jadi langsung aja kalau misalnya disini Mampir ya Hmm Segera Segera ya mas Boleh kasih roti ya kamu Hmm Mantap Habis ini Kita mau makan Yang Agak Smuky Oh smuky-smuky Iya Berkebul-kebul Hmm Ya Mau makan apa Hmm Saya habisinin dulu Kamu tutup dulu Oke Jangan kemana-mana Ichipers Tetap di Ichip Ichip Spesial Ramadhan Napa matured Qui Yang 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 Gue Yang Orang Yang 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 Oke, tadi kita makan bubur kacang hijau, ini kita coba yang gelap-gelap, dia terang sendiri, dan menarik gitu ya, baunya smoky-smoky, enak gitu. Rami sekali, kayaknya ini hits nih, namanya di Bojok Mataram, gak jagung bakar, roti bakar, dan pisang bakar, let's go. Banana, langsung disambut loh sama bapaknya. Oke, terima kasih pak. Kita pesen, oh ada roti. Menunya tuh gede ya? Banyak gitu ya? Ada emang niat gitu ya, niat gitu. Kita pesen apa? Pesen roti bakar, pertama jagung dulu mas, yang jagung, mau jagung bakar pedas manis satu, terus jagung bakar gurimanis satu, terus roti bakar nih, mau roti bakar pisang keju. Pisang keju, betul? Iya, keju susu. Oh iya, jangan cepet-cepet. Lalu kita kecepetan ya? Kecepetan. Tadi pedas manis satu. Terus gurimanis satu. Gurimanis satu. Terus, kita pindah menu lagi ke roti bakar. Roti bakarnya mau yang pisang coklat satu. Coklat keju satu. Terus, yang coklat keju satu. Udah terus, masih ada lagi bu? Sebentar bu, kita mau borong hari ini. Pisang bakar, mau yang pisang bakar keju susu satu. Terus pisang bakar coklat keju satu. Wah gila, ini emang makan berat ya? Iya, kan tadi udah pembuka, tinggal kita kasih main course-nya nih. Ini main course-nya dari pojok Mataram. Gak. Gak usah. Jadi, 6 item ya gak? Iya, betul. 6 item. Satu serut. Boleh deh, satu serut, satu enggak. Biar variasi. Oke. Kita tunggu ya, ibu-ibu di sana. Di sana. Di sana ya. Di sana ya. Kita sambil menunggu prosesnya. Apa? Kita nunggu di sana. Kayak mau bisa. Yuk ikutin yuk. Di sana, di sana. Eh sana, sana. Kita buta maps. Oke. Kembali lagi di Icip Icip. Spesial Ramadan. Napa? Mas, akhirnya sudah sampai pesanan kita ya. Setelah penajian panjang. Iya. Tadi tuh ngantri ya. Bener-bener kita ngantri. Rame banget tuh. Banyak Rame yang kita pesen gitu kan. Temen-temen tuh yang di belakang lagi pada ngantri juga. Karena memang pojok Mataram ini terkenal emak. Karena itu ya. Iya. Bener-bener ngantri nih guys. Dari tadi nih guys. Akhirnya nih. Menu-menu andalan mereka. Menu-menu andalan mereka yang dibagikan ke kita. Ya. Untuk berbuka masalah. Betul banget. Ini udah makanan berat ya. Iya ini berat sih. Tapi ya coba lah ya. Mungkin selain mencoba yang lain. Mungkin ya sebagai referensi kali. Betul. Referensi teman-teman. Misal bingung nih mau berbuka pakai apa. Boleh mampir kesini. Oke. Langsung. Disini kita ada apa aja nih. Ada jagung bakar yang pasti. Jagung bakar. Ini yang pedes manis. Kemudian ini yang gurih. Gurih manis. Kemudian ini ada roti bakar ya. Roti bakar. Punya aku adalah coklat susu ya. Coklat susu. Ini roti bakar coklat susu. Dan pisang. Ada pisangnya di dalamnya. Yang ini apa ya. Ini pisang coklat keju. Kasih susu juga. Tuh. Rame tuh punya mas Bram. Terus ini yang makanan terakhir ada. Dessert light pisang gitu ya. Pisang bakar namanya mas Bram. Disini ada pisang bakar keju. Susu. Pisang bakar keju susu. Dan ini. Keju coklat. Iya. Keju coklat. Ada susunya juga mas. Kejunya spesial. Iya. Oke. Bukan yang. Ah itulah. Pokoknya yang merk-merk spesial lah ini ya. Hari ini pokoknya spesial semua. Karena. By the way. Untuk bumbunya dari. Semua tuh homemade. Homemade. Handheld. Yes. Handheld. Ya. Apa sih. Pokoknya dibikin manual oleh bapaknya. Keren sih ini. Enak kecil. Unframe terus ya. Hahaha. Yaudah yuk mas Bram. Kita langsung. Icipin ya. Icipin ya. Oke. Ini yang. Yang versi. Easy. Ini easy ya. Jadi temen-temen yang gak mau ribet ya. Yang gak mau ribet. Boleh tuh ribet sama bapaknya. Langsung. Perfect. Iya. Kalau ini versi. Old school. Old school. Wih. Ya udah. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rahim. Wih. Oke. Oke. Coy. Wah. Coba kamu dulu. Ya. Ini dia. Peace. Saya coba juga ini ay. Jagung bakarnya. Hmm. 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 Ini. Hmm. Ini. Kayak pisang lagi. Hahaha. Jagung. Jagung. Jagungnya. Bungunya tuh berasa. Kayak ini gak? Hmm. Ini. Lebih ke. Kedus manis. Bungunya meresap. Meresap kan. Kedalam-dalam gitu ya. Terus. Hmm. Sebenarnya. Agak effort ya. Kalau makan kayak gini kan biasanya. ini versi yang bersihnya iya, simple nya guys jadi teman-teman bisa nih kalau misalnya gak pengen repot kayak mas Bram, bisa coba pake jadi kalau disini bisa milih antara mau yang kayak gini atau yang kayak gini tapi kalau ini kan lebih kayak iya, betul, mantap gitu ya manap ini tuh pedesnya, berasa tapi untuk pedesnya kita bisa milih ya iya berapa berapa level gitu ya tadi ditanyain nah, kalau punya saya tuh ici pers ini bener-bener ya sebenernya sama sih kayak jagung bakar cuman yang jadi spesial adalah bumbu mereka tuh bumbu bikinan sendiri gitu loh jadi gak ada yang pake botolan iya, jadi ini bener-bener khas banget nih khas banget enak gurih gurih pedes manisnya nyatu terus sekarang kita ke roti bakar ini rotinya coy ini dia ini kalau ini gantian kalau aku versi mudah jadi udah tinggal colok-colok-colok kamu colok-colok kalau ini tinggal di gigit aja sebenernya udah dipotong-potong sih tinggal kalau ini pisang coklat ya iya betul ini keju coklat iya gak apa-apa ya mas karena enak ya mas ya kapan lagi coba oke gimana tuh rasanya wuhh pasti enak ini coklatnya kayak gak tebel gak sih maksudnya gimana tuh banyak oh banyak jadi waktu kita makan itu coklatnya berasa menyebut ceruk oke dan gak pelit lah coklatnya tuh kayak rame ya di bulu tuh rame banget ya gul krimi dari keju manis dari coklatnya terus tawar dari coklatnya dan itu tipe yang roti bakar yang basah jadi ini gak ada pisangnya ini ada pisangnya betul banget coba gimana ai kalau punya saya ya muncul lah tuh pisangnya kalau ini kan gak pake pisangnya nah ini gimana pake yang pisang bau pisangnya itu nusuk jadi bener-bener ini tuh roti bakar pisang dengan coklat dan ada susunya gak ada yang salah satu hilang iya bener dan ini kukira bakal enak gitu kan karena kan dicampur dengan pisang dan coklat dan lain sebagainya tapi enggak mas Bram ternyata ketika di hap tuh malah makin pengen nyobain terus mungkin karena soft ya soft betul ini rotinya juga ada krispinya ya krispinya ya jadi di luar pemirsa kalau lihat ya krispi krispi bolak baliknya pun krispi juga ya jadi gak ini bukan kayak digoreng ya iya betul iya enak banget tapi dibakar mantap mantap ini yang pilihan lebih gampang sekarang ada yang kamu diselesaikan dulu makanya kayaknya gak mau kalah enak soalnya pemirsa ya oke ini hidangan terakhir hidangan terakhir ya ini kita coba yang pisang keju susu pisang keju susu wah ini kejunya tuh tebel eh enggak tebel apa ya pokoknya melimpah gitu ya melimpah toppingnya melimpah pisang bakarnya juga uduh mantap coba langsung mas saya suka keju saya suka tuh keju 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 begini oke ambil mas udah makan ya di aku tuh ada coklat dan keju yang bener-bener melimpah juga toppingnya jadi pisang bakar yang ini itu bener-bener bisa jadi rekomendasi temen-temen karena rasanya keju dan coklatnya itu gak main-main ini premium semua bahannya ini ini premium semua itu yang kayak misis seriesnya misisnya itu ya misisnya itu bukan yang biasa itu ya iya betul ini bener-bener premium bahannya warnanya aja beda tuh lihat tuh gak pucet gak pucet Jess ini gak sakit dia di tenggorokan dan ini tuh ay rasanya gak enak ya enak susu keju dan pisangnya tuh pas gak bikin kita nek gak bikin kita enggak tapi bener-bener pas pas ya mas ya gak ada yang saling menonjol oke berarti gak ada yang dominan ini tuh lembut betul setuju banget karena punya ayu juga gitu pisangnya juga lembut jadi kita tuh gak kering ya ini kan basah gitu karena pisangnya mungkin apa gitu kita gak tau iya iya oke pemirsa sambil kita mau habisin ini apa ay apa ay ya disini dulu ya jangan kemana-mana tetep di it'sip it'sip spesial ramadhan ramadhan oke iya 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 saya nama saya yuk aslinya disini perumahan podosugi oh dekat iya rumah saya disini perumahan podosugi jadi yang ah podosugi betul jadi jalannya disini iya pas kebetulan ada tempat kosong iya saya izin-izin teman-teman ternyata bisa dipaduk juga alright mempergunakan lahannya kosong iya iya nah ini pak ngomongin soal pojok mataram nih iya ini kan kayaknya lagi trending gitu ya maksudnya banyak orang yang dateng gitu iya nah ini boleh diceritain gak prosesnya asal mulanya kenapa bisa namanya dikasih nama pojok mataram iya nah gini ini tadinya kan saya tahun 2022 itu kan saya apa namanya buka jagung di rumah waktu itu saya tidak ada pekerjaan saya mikir mau kerja apa gitu tuh habis itu apa namanya yang modalnya sedikit resikonya kecil jadi ya saya pilih jagung gitu habis itu dari 2022 tutup iya pernah tutup lagi saya kerja di aneka baut waktu itu jadi seles habis itu berhenti buka lagi rame lagi tadi namanya jagung bakar F2 oh jadinya ini juga ada F2 nya juga makanya kita kasih nama pojok mataram F2 oh F2 iya itu apa tuh itu nama anak oh nama anak oh nama anak iya 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 oh nama anak iya iya Saya berani, karena saya juga ceblom, ini juga muter-muter juga, yang jagung terkenal di Semarang mana, itu pagi ya, sama mana itu satunya modern, itu juga lain. Lain? Iya, bumbunya juga lain. Habis itu saya, bumbunya itu apa namanya, terbuat dari bahan bakunya sama, blue band caos, tapi saya olah lagi. Oh, diolah lagi tuh? Iya. Tapi sebagian bisa dibeli di Pekalongan? Bisa beli di Pekalongan. Jadi handmade, lokal prate Pekalongan. Iya, pojok Mataram. Kalau yang jagung bakar lainnya kan hanya, bakar, blue band caos, udah selesai. Ada yang pakai bubuk, yang sekarang apa itu bubuk. Cabai gitu ya Pak ya? Iya, bubuk cabai, bohan cabai gitu, tapi kita nggak pakai seperti itu. Kita manual semua, buat sendiri semua. Ya, seperti ini lah. Dan jadi ya, dan jadi ciri khasnya juga dari pojok Mataram F2. Ini kan selain roti, eh selain jagung bakar ada roti-rotinya juga gitu ya Pak. Itu emang dari awal kah atau? Bukan. Berkembang ya? Berkembang. Jadi pertama jagung, berkembang. Iya. Jagung bakar itu tadinya memang utamanya jagung bakar. Habis itu, apa namanya, maaf. Jagung bakar, terus kok tambah rame, tambah rame. Sehari saya 30 sampai 35 kilo, Pak. Eh, sehari. Oke, sehari, wow, lumayan banyak ya Pak ya. Iya, tapi tahun baru, kemarin baru target saya, 100 kilo, satu kuintah. Wih, selamat ya. Jam 6 sore itu udah habis. Berarti klimaks ya, ya ya. Klimaksnya di situ ya? Iya. Oke, Pak. Kalau ini, operasinya biasanya hari apa? Hmm, hari apa, jam berapa? Setiap hari sih, setiap hari kita. Nggak ada liburnya berarti? Nggak ada liburnya, kalau ada keperluan keluarga kita baru libur. Bukanya jam? Jam 5 sore, berarti setengah tujuh lah, kita sudah standby. Oh, tapi mau makhrib-makhrib gitu ya. Tersedia di e-commerce nggak, Pak? Apanya? Tersedia di e-commerce nggak? Tersedia di sopifood? Oh, tersedia juga, ada sopifood, grape food, terus apa lagi ya? Satu nyalan itu go-food, iya. Itu ada semua. Ada semua ya? Namanya pojok rame? Bukan. Gantung bakar F2, masih pakai yang lama. Oh, masih pakai yang lama. Belum saya ubah. Nah, itu kalau misal mager ke sini gitu ya Pak ya, boleh? Kalau nggak WA saya langsung, biasanya nanti kita delivery kan. Nah ini, nomernya di sini guys. Iya. Ini, ini, ini. Di bawah sini, ayo kita munculin. Bill, bill, bill. Oke, kalau alamannya sendiri memang di kawasan Mataram ini ya Pak ya? Iya lah, belaparan Mataram. Namanya paling pojok guys. Paling pojok. Pekalong, anak pekalongan sih tau semuanya ya. Tau semua. Sampai Batang pun tau semuanya. Tepat di depan, duduk apa ya Pak nih? Ini tas pen aja, paling gampang tas pen. Nah itu tuh. Oke, mungkin the last question kali ya. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Tiyo, harapan ke depannya untuk pojok Mataram F2 Pak? Harapan saya sih, untuk ke depannya apa namanya, di sini aku target sampai ke lapangan itu ada meja, kita lesaian kasih lilin. Itu target saya. Hmm. Dan nanti rencananya minggu-minggu depan atau kapan mau tambah suki-suki sama idomi goreng. Oh ini pasti rencana tapi ya, tapi semoga. Kalau minuman saya jelas tidak, karena ada samping angklingan, jadi saya kerjasamanya dengan angklingan ini. Kalau minuman, bisa langsung pesan diangklingan. Jadi rejeki dibagi orang lain. Betul Bapak. Iya, luar biasa Pak Tiyo. Jadi, saya kesinipun nggak langsung jagung bakar sama minuman, kita saingan gini. Enggak. Saya nggak mau. Soalnya, sama-sama cari uang gitu. Jadi kerjasamalah. Biar rukun ya? Iya. Ibarat kita tuh tetangga juga. Betul. Betul. Nih lah nih bos, jiwa-jiwa bisnis. Lu dipertahankan seperti ini ya. Oke, terima kasih Pak Tiyo. Iya kakak. Selamat mencoba. Thank you. Thank you banget sudah diberikan. Selamat mencoba makanan yang spesial ya. Makanan-makanan yang luar biasa. Semoga bisnisnya makin lancar. Amin. Dan yaitunya tercapai semua segala harapan-harapannya. Amin. Oke, kita juga minta maaf ya Pak kalau misalnya ada yang salah-salah kata dan lain sebagainya. Iya kak. Sama-sama. Oke, Ichipers. Akhirnya selesai sudah perjalanan kita. Masih banyak makanan-makanan yang ada di Ichip Ichip spesial Ramadan ini. So, jangan lupa saksikan terus Ichip Ichip spesial Ramadan ya. Di Batik TV. Di Batik TV. Untuk tanggalnya. Yang ada lah. Ada. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye. Ichip Ichip. Na'pong. Bye.